Kedaraan umum Memasuki periode kedua tepatnya di tahun 2019, kendaraan yang digunakan Jokowi adalah Mercedes-Benz S600 Gord. Sebelumnya mobil dinas yang digunakan oleh SBE adalah Mercedes-Benz S600 Pullman Gord. Namun, pergantian ke Mercedes-Benz S600 Gord dikarenakan mobil ini dibeli tahun 2008 dengan pabrikan tahun 2005. Artinya, sudah cukup tua dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih mahal. Bahkan, Kementerian Sekretariat Negara juga mengatakan kalau saat itu mobil warisan SBE itu mayoritas sudah berusia lebih dari 10 tahun dan kinerjanya sudah tidak optimal lagi. Terlebih pada Agustus 2019, Kementerian Sekretariat Negara juga bilang bahwa penggantian diperlukan berdasarkan pertimbangan teknis, seperti faktor keamanan, keandalan, dan efisiensi atas biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian. Penggantian unit Mercedes-Benz S600 Gord dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung, bukan sistem tender umum seperti pengadaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri. Mercedes-Benz S600 Gord sendiri terpilih berdasarkan pertimbangan teknis, termasuk faktor keamanan, keandalan, dan efisiensi biaya pemeliharaan. Sedan mewah ini memiliki sertifikasi tingkat perlindungan tertinggi. Mobil juga mengantongi sertifikasi Explosive Resistance Vehicle 2010 yang mampu mengurangi resiko ledakan, terutama di lingkungan yang berbahaya, seperti industri kimia, produksi minyak dan gas, serta lokasi lain yang mungkin menghadapi potensi ledakan. Bukan hanya itu, kaca Mercedes-Benz S600 Gord terbuat dari polikarbonat. Kekuatan dan ketahanannya yang tinggi terhadap benturan panas dan sinar ultraviolet, serta kemampuannya untuk menghantarkan cahaya dengan baik. Polikarbonat dalam mobil ini membuat ketebalan tertentu yang dapat meredam hantaman peluru kaliber 7,62 mm. Di sisi lain, seperti menurut laman Mercedes-Benz, sedan ini memiliki mesin V12 yang mampu menghasilkan 530 hp, yang memungkinkan pengemudi bisa mengendarai mobil ini pada kecepatan 210 km per jam, dan aman saat beraksi di jalanan dengan torsi 830 Nm. Sekelas Mercedes-Benz S600, para penumpang juga dilindungi di jog belakang dari serangan senjata mesin M60. Ya bagaimana tidak, kaca mobil S600 Gord ini memang dirancang lebih tebal beberapa kali dibanding kaca mobil standar lainnya. Dengan spesifikasi kaca mumpuni, kaca ini disebut-sebut sangat berat, sehingga butuh perangkat hidrolik untuk membuka dan meruntup kaca mobil yang memiliki sistem udara khusus, yang bisa menyediakan oksigen sendiri saat di sekeliling mobil ada gas yang berbahaya. Bagian bawah mobil dilapisi pelat khusus untuk melindungi dari alat peledak di bawahnya. Mobil ini turut dilengkapi dengan ban run flat yang tetap dapat digunakan meski kempes, hingga jarak jauh 30,5 km tanpa tekanan sedikit pun. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan fitur bantuan sistem kontrol adaptif yang dinamakan Distronic Plus. Fitur ini bisa membantu sang sopir untuk menjaga jarak yang diinginkan dari kendaraan yang ada di depan, bahkan saat lalu lintas berhenti dan berjalan. Lane Keeping Assist juga dengan bantuan sensor kamera juga ada pada mobil ini. Sebuah fitur yang membantu pengemudi menjaga kendaraan agar tetap berada di tengah jalur. Dengan begitu, sopir bisa mempertahankan kendaraan presiden ini untuk tetap berada di dalam jalur aman. Kalau aman, udah tentu dong, menjadi solusi untuk mengatasi masalah mobil keluar jalur secara nggak sengaja, sehingga dapat mengurangi resiko tabrakan dan kecelakaan. Jika masih memungkinkan dan masih kompatibel, mobil dinas ini akan tetap digunakan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming sesaat pelantikan presiden demi menunjang tugas mereka. Namun ternyata nih, Mercedes-Benz S600 Gward bukan satu-satunya yang akan menemani presiden. Pasalnya, ada Toyota Land Cruiser 200 yang siap ditunggangi saat akan melakukan perjalanan dinas. Bisa jadi, mobil ini juga akan digunakan Prabowo untuk melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah pelosok yang memiliki medan yang cukup sulit. Seperti yang dilakukan Jokowi kemarin, mobil ini pernah beraksi di salah satu wilayah di tanah Borneo. Bergeser ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar, rombongan presiden Jokowi terlihat melewati genangan air yang cukup tinggi saat meninjau wilayah yang terkena banjir. Jangankan menerjang banjir, Toyota Land Cruiser 200 ini punya kemampuan sebagai penakluk di medan offroad. Genangan lumpur, tumpukan pasir hingga tanjakan terjal dengan permukaan berbatu menjadi makanan sehari-hari dari SUV premium Toyota ini. Di medan offroad yang berat, Toyota Land Cruiser 200 ini digadang-gadang mampu menanjak hingga sudut 45 derajat, dan berjalan miring hingga sudut 44 derajat. Terjangan medan sulit tadi mampu dilalui berkat unit twin turbo diesel berkapasitas 4.461 cc V8, yang mampu merilis 235 dk dengan torsi 615 Nm. Transmisinya pun dilengkapi dengan transmisi otomatis 6 percepatan triptonik yang disalurkan ke semua roda. Di Indonesia sendiri, Toyota Land Cruiser 200 dijual resmi oleh APM PT Toyota Astra Motor. Ada dua pilihan varian yakni Toyota Land Cruiser 200 STD dan Toyota Land Cruiser. Varian standar berada pada nominal harga 213 juta, sedangkan varian full spesifikasi berada pada kisaran 2,5 miliar rupiah. Sayangnya, Toyota telah berhenti memproduksi Land Cruiser 2008 sampai 2015. Masih pabrikan Toyota, Prabowo juga dipastikan akan tetap menggunakan Toyota Alphard seri G. MPV mewah tersebut merupakan kasta tertinggi di Toyota. Mobil ini dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, sebuah fitur canggih yang dapat mengendalikan laju kendaraan di suatu tingkat tertentu. Bahkan, bisa diaktifkan dari kecepatan 0 km per jam. Interiornya bisa menampung tujuh penumpang dan kursi baris kedua dengan konfigurasi Captain Seat yang menggunakan sistem pengaturan otomatis. Fitur kenyamanan yang dimiliki mobil ini ada pada dual moonroof, pemanas kursi di baris kedua, serta dilengkapi kamera 360 derajat. Yang mana, hasil tangkapan kamera yang terintegrasi di pintu belakang. Untuk fitur keselamatan, keselamatan penumpang fitur standar yang tersemat itu adalah Vehicle Stability Control. Fitur yang bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya understeer, oversteer, atau tergelincir ban mobil saat melaju di area berkelok. Dan juga, fitur ini bisa mengendalikan laju dan kestabilan kendaraan selama melaju di jalurnya. Fungsi airbag juga diandalkan di mobil ini. Bahkan, terdapat tujuh kantong udara isofix untuk bayi yang berusia 2 tahun. Handel secara teknis Yang satu ini punya tampang yang berkelas, Lexus LX570. SUV pabrikan Amerika ini dibanderol dengan harga 800 juta hingga 1,5 miliar rupiah. Harga fantastis ini cukup masuk akal, mengingat spesifikasi yang dimiliki juga nggak main-main. Kecepatan maksimal yang ditempuh mencapai 210 km per jam dan cuma membutuhkan waktu 7,7 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Bagaimana tidak, kecepatan ini diperoleh dari mesin 3UR-FE 5,7L Naturally Aspirated V8 Euro 4 dengan kapasitas 5.663 cc dengan torsi maksimal 530 Nm. Fitur keamanannya juga cukup handal. Mobil ini dilengkapi dengan Anti-Lock Braking System, sebuah teknologi yang dikembangkan pada bagian rem mobil. Dengan adanya rem ABS, roda mobil tidak akan terkunci saat pengemudi mobil melakukan pengereman secara mendadak. Pun, jika terjadi hal yang tak diinginkan, mobil ini menyediakan 10 airbags yang meminimalisir cedera penumpang saat mobil mengalami tabrakan. Dengan panjang 5 meter dan lebar yang mencapai 2 meter, mobil mewah ini dapat menampung 8 orang penumpang. Penumpang juga tidak akan merasa bosan saat di dalam mobil, pasalnya ada layar multimedia split screen yang berukuran 12,3 inci dengan resolusi tinggi.